Terus udah klip Di video kali ini saya akan merakit powerambule firecrust di UCD yang fullbreed tapi ini juga saya tambahkan MOSFET atau paralel final transistor MOSFETnya ini sudah saya tambahkan totem juga kemudian untuk bagian buffernya seperti kemarin untuk buffernya ini BCBnya eksternal ya jadi bisa kita pasangkan di bagian sini seperti ini Oke untuk penggunaan partnya bisa langsung disamakan dengan label yang ada di PCB kalau MOSFETnya jika menggunakan tegangan di atas 100 volt itu diganti dengan rp4229 atau rfp4242 jika ingin menggunakan tegangan di tegangan 120 volt DC CT kalau 4229 bisa di 100 volt DC atau maksimalnya 110 volt DC CT Oke jadi kita rakit dahulu PCBnya untuk nanti komponen bisa dilihat di akhir video karena saya ingin menggunakan tegangan di 115 volt dan menggunakan MOSFET dengan VDS 250 volt selamat menikmati untuk buffernya ini saya menggunakan buffer yang versi bottom post untuk groundnya ini saya solder saja supaya lebih kenceng ya buffernya ya kemudian untuk jlimiter ini jlimiter ini untuk jumperan untuk limiter ya kalau kita jumper artinya limiter akan aktif kalau dibiarkan saja tidak jumper itu limiter tidak aktif ya Oke sebelum lanjut videonya saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di JLCPCB serta order SMT Assembly Service Apa itu SMT Assembly Service yaitu layanan pemesanan cetak PCB beserta penyeloderan komponen SMD dimana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyeloderan komponen SMD sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT Assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya serta ukuran yang kecil-kecil pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyeloderan untuk cara pemesanan juga mudah seperti biasa kita upload dulu file gerber yang akan dicetak kemudian pilih SMT Assembly lalu klik confirm pilih BOM file atau file component list kemudian tambahkan file CPL kemudian klik next berikut daftar list komponen yang di-order lalu tampil PCB beserta komponen SMD yang terpasang kemudian klik save to cart selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB oke kita lanjut lagi oke ini tadi sudah saya test point dan ini langsung saja saya pasangkan MOSFET saya menggunakan MOSFET IRFP4332 ini MOSFET cabutan ya ini langsung saya pasangkan 8 MOSFET untuk video tes pointnya bisa dicek di channel saya di video berikut powernya ini sudah saya nyalakan nih tegangan di 115 volt DC CT kalau plus mainnya sekitar tuh 230 untuk settingan feedback masih sama seperti PCB dan ini akan saya lihat dahulu ini output VAC dan DCO nya ini untuk sinyal outputnya ini akan saya injek sinus di 100hz nah di 80-80 volt itu sudah cacat klip ya sudah klip dini ini harus di set lagi di 80 volt DC ini sudah klip dini harus di set lagi lagi feedbacknya ini akan saya ganti feedback air feedbacknya untuk menaikkan tegahan outputnya ini sudah mulai ketemu settingannya ini bisa klip di sebelum klip itu sekitar 155 vol AC 155 vol AC sinusnya juga mulus ini juga sudah bisa klip sini ya ini indikator klipnya berfungsi untuk gajinya ini saya menggunakan casing dengan panjang 30 cm 10 sirip ini yang paling tipis ini ini sudah saya pasang isolator dan juga spicer 5 mm Oke langsung saja kita pasang ini powernya sudah saya nyalakan menggunakan smps dengan tegangan dan supply 115 volt DC CT atau plus minnya sekitar 230 volt DC ini saya pasangi termometer di bagian indukter dan hatching yang atas itu indukter dan yang bawah hatching kemudian ini sudah saya pasangkan dan juga beban di 8 ohm 2 resistor 4 ohm seri dan ini juga saya pasangi tang amper dan juga voltmeter dan oskiloskop untuk melihat sinyalnya sinyal keluarannya dan saya pasangi juga power meter untuk melihat daya yang dikeluarkan listrik PLN kemudian untuk inputnya saya ambil dari outdoor generator oke langsung saja kita coba ini inputnya sudah masuk tinggal kita buka volumenya berapa tegangan yang dihasilkan di beban 8 ohm 140-an ya sekitar 140 volt nanti kita pause dahulu berapa tegangan dan arus yang dihasilkan sebelum mencapai clip 141 141 141 141 151 152 152 163 172 164 161 ini akan saya coba di 2000 watt saja ini sudah keluar sekitar 2000 watt ya 8 ohm 131 itu sudah keluar sekitar 2000 watt ini cornya ini naik suhu cornya naik di sekitar 55 derajat celcius dan headsetnya 40,9 derajat celcius ini turun lagi karena sudah saya kipasi ya ini sudah saya beri kipas ini 40 derajat celcius headsetnya selamat menikmati ini akan saya tes suaranya beban sudah saya pindahkan ke speaker dan untuk inputnya saya ambil langsung dari laptop oke langsung saja kita buka volumenya selamat menikmati 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 meningkat selamat menikmati selamat menikmati mendukung selamat menikmati selamat menikmati oke jadi suaranya lebih ke bas basnya lebih menonjol itu karena saya menggunakan yang buffer button post Bisa kita lihat di oskiloskop ini akan saya injek menggunakan sinus dengan frekuensi 30-5 kHz Ini frekuensi sweep Ini sudah saya injekkan ke power Ini saya buka volumenya Jadi respon frekuensinya itu seperti ini Ini respon frekuensi dari 30-5 kHz Ini akan saya stop Ini saya stop Jadi respon frekuensinya seperti ini Seperti ini respon frekuensinya Nah ini di 30Hz itu lebih menonjol ya Amplitudonya lebih besar Dan akan mengecil sampai frekuensi 5 kHz Ini ya Dia turun sampai 5 kHz itu turun Kalau menggunakan yang buffer flat Dia akan flat Jadi responnya itu lurus Tidak seperti ini Coba kita ukur ya Ini akan saya ukur amplitudonya Ini amplitudonya Di frekuensi 30 Hz Di frekuensi 30 Hz Dia terbaca 196 volt peak to peak Artinya tegangan dari atas Dari atas ke bawah Itu terbaca 194 volt peak to peak Di 30 Hz Kemudian kalau di 40 Hz Sekitar 186 Volt peak to peak Kalau di 5 kHz Itu terbaca Ini ya Di 5 kHz terbaca Berapa ini 54 volt peak to peak Jadi turunnya Lumayan banyak Sehingga Bassnya itu lebih menonjol Oke jadi untuk penggunaan Di tegangan 115 volt DC CT Itu ada perubahan nilai komponen ya Di bagian depan Ini untuk feedbacknya Untuk feedbacknya Saya menggunakan R100 geluom Ini R33 geluom Saya ganti R100 geluom Kemudian R680 ohm Saya ganti 470 ohm Dan untuk Kapasitor speednya Kapasitor speednya Saya menggunakan 1N 1 KV ya 1N 1 KV Itu kapasitor speednya Ini speednya Sekitar 220 kHz Kemudian Untuk R Dead time Untuk R Dead time Saya menggunakan R3K9 Lalu Untuk R Output IR Ini Di tulisan Itu 100 ohm Ini saya menggunakan 39 ohm Kalau 90 volt DC Itu gunakan 10 ohm Ini sebanyak 4 buah Kemudian Untuk Air gate Air gate Ini bisa Menggunakan R10 ohm 1 per 4 watt Atau Setengah watt Kalau Yang bagus Itu setengah watt Untuk air gate Dan RGS Saya menggunakan R10 geluom Ini RGS Kalau Di PCB 4K7 Ini saya menggunakan R10 Gluom Kemudian Untuk Elko Real plus min Saya menggunakan Elko 100 mikro farad 160 volt Kemudian Induktornya Saya menggunakan Induktor 4,7 cm Ini saya Lilit sebanyak 16 lilit Ini sekitar 40 mikro henry Sama-sama 40 mikro henry Untuk induktornya Kemudian Untuk Kapasitor LPF Saya menggunakan 1 mikro farad Dan ini Saya tambah Lagi 1 mikro farad Di output Plus min Lalu Untuk Air sun Saya menggunakan R33 Gluom Ini Air sun Saya menggunakan 33 Gluom Paralel Dengan 10 Gluom Ini R3 Watt Saya paralel Untuk Tiap Air sun Jadi 4 buah Air sun Ini Menggunakan 33 Gluom Dan Juga Di paralel 10 Gluom Ini Saya beri Lim besi Supaya Lebih aman Karena Di bagian Kaki Sini Itu Tegangan Rail Plus min Tegangan Supply Utama Jadi Kalau Pas Menancepin Speaker Kalau Pas Menancepin Speaker Itu Nyinggol Kaki Resistor Ini Itu Sangat Berbahaya Kalau Pas Lagi Ada Tegangannya Untuk Air Bootstrap Saya Menggunakan Air 47 Gluom 2 Watt Kemudian Untuk Mosfet Mosfet Ini Saya Menggunakan Mosfet IRFP 4332 Ini Juga Bisa Menggunakan Mosfet IRFP 4242 Yang Saya Gunakan Di Kelas D Dual Feedback 8 Mosfet Yang Kemarin Itu Juga Bisa Digunakan Di OJD Ini Dengan Tegangan 115V DC CT Itu Juga Bisa Menggunakan Mosfet IRFB 4242 Kalau Ini Saya Menggunakan Mosfet IRFB 4332 Mosfet Dengan VDS 250V Ini Bisa Digunakan Di Tegangan 115V DC Atau Plus Min Sekitar 230V DC Jadi Seperti Itu Penggantian Part Di Tegangan 115V DC CT Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Like Share Dan Subscribe Terima Kasih Sub indo by broth3rmax